Tepat 17 Agustus, Desa Batu Ampar laksanakan upacara peringatan hari ulang tahun RI ke-74 tahun 2019 yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Bukit Berbunga Desa Batu Ampar. Pelaksanaan detik-detik proklamasi tersebut diikuti seluruh masyarakat Desa Batu Ampar, belajar, mahasiswa-mahasiswi Kukerpa, tenaga ASN dan pimpinan perusahaan yang ada di Desa Batu Ampar. Upacara peringatan yang cukup hikmat dipimpin langsung oleh Kepala Desa Batu Ampar yakni Mahroni selaku Inspektur Upacara. Adapun yang menjadi komandan upacara yakni Marlius Hulu yang merupakan Ketua Panitia 17 Agustus Desa Batu Ampar. Ketua Pemuda Andesbar menginstruksikan kepada seluruh pemuda Desa Batu Ampar yang mengikuti pelaksanaan peringatan hut RI untuk menggunakan pakaian serba putih. Selain itu, peserta upacara juga dilengkapi dengan bambu runcing, sehingga konsep perjuangan zaman dahulu semakin kental terlihat pada peringatan hut RI di Desa Batu Ampar. Kepala Desa Batu Ampar, Mahroni pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya atas kemeriahan pelaksanaan perayaan hut RI ke-74 kepada seluruh elemen masyarakat, pimpinan perusahaan serta peserta yang telah mendukung terlaksananya kegiatan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di Desa Batu Ampar tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indera Gililir, bersama Ketua BPD, Babin Katit Mas, Babin Sa, dan semua elemen masyarakat, sangat antusias dalam memperingati hari ulang tahun RI yang ke-74 ini. Saya berterima kasih kepada masyarakat saya Desa Batu Ampar yang telah datang ke lapangan bola kaki Bukit Berbunga dalam memeriahkan atau memperingati hari lahirnya kemerdekaan RI yang ke-74 ini. Saya berterima kasih atas kerjasama semua elemen hingga tercapai suasana dengan semeriah mungkin. Beberapa perlombaan juga didukung oleh dari pihak-pihak perusahaan yang ada di desa dan semua elemen masyarakat. Dan cukup saya berbahagia dan berterima kasih atas dukungan dan kerjasama semua elemen yang ada di desa masyarakat. Terima kasih atas dukungan Anda. Jadri Anwar melaporkan untuk Kemilang Televisi.